Intro Baharudin Yusuf Habibi memiliki sejumlah kenangan manis saat menjabat sebagai Direktur Utama IPTN sejak tahun 1976 Salah satunya di lantai 9 gedung pusat manajemen yang merupakan tempat di mana Presiden ketiga Indonesia tersebut beraktivitas Di lantai ini terdapat ruang kerja, ruang rapat sekaligus ruang beristirahat Habibi yang hingga saat ini masih tertata rapi Di area ruang utama terdapat satu lukisan besar bergambar sosok Habibi Muda yang tengah menatap dua buah helikopter Lukisan tersebut merupakan pemberian dari pelukis ternama Indonesia Basuki Abdullah yang menggambarkan semangat Habibi sebagai pengembang industri dirgantara Indonesia Sementara di sudut lainnya terpampang sebuah sajak yang ditulis tangan langsung oleh Habibi tanggal 5 November 1994 sajak tersebut dipersembahkan kepada generasi penerus dan disampaikan pada acara rollout pesawat N250 tanggal 10 November 1994 di Bandung Yang paling menarik adalah ruang makan dan kamar istirahat BJ Habibi yang posisinya berdekatan Ruangan tersebut dulunya sering digunakan Habibi untuk beristirahat selepas bekerja Meski terbilang cukup luas namun tidak ada kesan mewah di ruangannya hanya ada tempat tidur, meja rias, beberapa kursi, dan sebuah sofa Sementara di sudut ruangan terdapat beberapa miniatur pesawat yang dipajang sebagai hiasan Kenangan akan sosok Habibi dirasakan Puji Hati Salah satu staf bagian Direktorat Produksi saat Habibi menjabat sebagai Direktur Utama Menurut Puji Hati Habibi merupakan sosok kebanggaan PTDI yang dikenal dengan pejabar dan penyayang khususnya kepada sang istri Ibu Ainun Ia pun tidak pernah marah dan selalu tersenyum di hadapan para pegawai PTDI kala itu Jadi kalau saya sih sebetulnya enggak bekerja langsung sama beliau cuma kami itu di lantai 9 ini adalah satu tim dari awal Bapak bekerja di sini sebagai Presiden dan Menristek kita tuh tim banyak ada ajudan dan segala macam jadi saya tuh tugasnya emang di belakang banget cuma kerasa buat saya gitu kalau beliau enggak ada dan kalau rapat senen dan kami di situ kan saya selalu puasa ya jadi kita tuh siap-siapnya udah nyampin apa untuk buka puasa dan segala macam gitu jadi pasti saya kehilangan sosok Bapak yang sangat kita banggakan beliau tuh penyabar tapi dan saya sekali sama Ibu apapun yang beliau dan tempat ini adalah enggak pernah kita rubah dari mulai tempat tidur sampai kursi beliau seperti saat beliau masih ada di sini termasuk meja makan jadi enggak ada satupun yang kita rubah kini sosok jenius yang dikenal agamis dan burah senyum itu telah tiada namun almarhum telah menorehkan prestasi yang akan selalu menjadi panutan dan motivasi bagi para generasi penerus untuk meneruskan cita-citanya di industri dirgantara Indonesia Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!